Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan NU Jabar Channel yang kami hormati, yang kami cintai Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang tentang sejarah hukum Islam Yang kemarin kita sudah berbincang sejarah hukum Islam di masa Rasul Kali ini kita akan berbincang tentang sejarah hukum Islam di masa sahabat Bersama saya masih Kang Adha dan juga narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nubroho Sedikit memberikan kabar setelah dua episode kita Kita belum mengenal Kang Fahmi ya Kang Fahmi ini salah satu adalah pengurus DSN MUI Jabar Pengurus DSN MUI Jabar juga sebagai dosen di program studi perbandingan mazhab Di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Baik kawan-kawan sekalian to the point kembali kita berbicara tentang sejarah hukum Islam Sebelumnya Kang Fahmi kita review sedikit ya Bahwasannya kita sudah membahas tentang mazhab itu apa Kemudian adanya benih-benih perbedaan pendapat di masa Rasul itu sendiri Bahkan kita sudah mengetahui bahwasannya Rasul itu berdakwah selama 23 tahun lamanya Setelah itu wahyu terputus Wahyu terputus dan kemudian pertanyaan kita sekarang sebelum kita beralih ke mazhab itu Bagaimana sih sebenarnya hukum Islam di masa sahabat Kang Fahmi? Siap Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ala wa sallam bihumman wa ala ala wa ba'an Bagaimana hukum Islam di masa setelah Rasulullah SAW wafat? Kita tahu bahwasannya wahyu terputus Tapi ternyata hukum Islam sendiri terus berkembang Terus berkembang ya? Salah satu mungkin faktornya ada penyebaran ya wilayah-wilayah Islam itu sendiri Ada penyebaran, ada munculnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Wah gitu, rame nih kawan-kawan Kita simakin nih, bagaimana akan kawan-kawan itu di masa sahabat? Jadi secara garis besar kita bisa membedakan atau bisa memecah lah katakan Di masa sahabat kita bisa pecah menjadi dua fase Dua fase? Fase Kibarul Sohabah Atau katakanlah fase Khulafaul Rashidun Dan yang kedua fase Sigur Sohabah Sebentar, fase Kibarul Sohabah ini mungkin kita bahasakan sahabat senior ya Sahabat senior Yang disebut dengan Khulafaul Rashidun ya Sayyidina Abu Bakar Kemudian Sayyidina Umar Kemudian Sayyidina Usman Kemudian Sayyidina Ali Dan yang terakhir Dan yang setelanjutnya adalah fase Sigur Sohabah Atau sahabat junior Nah untuk sahabat senior sendiri yang kita kenal dengan Khulafaul Rashidun Bagaimana itu Kang? Adakah permasalahan di zaman itu? Jadi Sebentar Kan Pemecahan menjadi dua fase ini Itu karena memang di setiap fase ada hal yang menarik Ada hal yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda lah Mungkin karakteristik fundamental juga ya Sama seperti masa Rasul ada masa kemarin itu Maqiyah dan Madaniyah Kira-kira begitu juga di masa ini Nah Kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana kondisi ketika di masa sahabat senior? Kita sudah tahu bahwasannya Dengan wafatnya Rasulullah SAW Berarti Al-Quran dan Sunnah berhenti Berhenti berarti gak akan nambah lagi kan? Kecuali menurut Syiah mungkin Karena menurut Syiah hadisnya berbeda Jangan dulu ke Syiah ini Jangan beda tema ini Syiah itu nanti jadi satu perbijakan tersendiri ya Yang kita ketahui sumber hukum Islam Ada Al-Quran Ada Sunnah Dengan wafatnya Rasul Dua sumber ini berhenti Nah Lalu kemudian bagaimana ketika Ketika para sahabat Mereka ingin menyimpulkan hukum Setelah Rasul wafat Katakanlah sumber hukum Islam bertambah Jadi di masa Rasul Sumber hukum cuma dua Al-Quran dan juga Sunnah Al-Quran tinggal menunggu wahyu Sunnah kita tinggal Para sahabat tinggal bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang suatu masalah Rasul akan menjawabkan gitu Tapi ketika Rasul wafat Maka Kalau misalkan Permasalahan yang dihadapi itu Ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Maka para sahabat akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi kalau misalkan Permasalahannya tidak didapati disitu Maka para sahabat akan berijtihad Nah Ijtihad Pengertian ijtihad itu sendiri apa? Ijtihad itu sebenarnya Badlun wusi Mengerahkan segala kemampuan Linayli hukmin syari'i Untuk mendapatkan kesimpulan hukum syariat Yang tidak ada di masa Rasul Iya Katakanlah seperti itu Tidak ada di Al-Quran Tidak ada di Sunnah Permasalahannya belum pernah terjadi di masa Rasul Permasalahannya belum pernah terjadi Bisa jadi sumbernya Hukumnya beberapa asal dari sana bisa diambil Tapi kejadiannya belum pernah Nah Tadi Ketika ada permasalahan Yang memang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Maka para sahabat akan langsung berhukum dengan itu Contohnya seperti Abu Wakat Pernah ditanya mengenai kasus Ini direwetkan oleh Imam Az-Zahabi Al-Hafidh Az-Zahabi Beliau meriwetkan kisah ini Jadi Abu Bakar ditanya mengenai Permasalahan seorang nenek Yang cucunya meninggal Cucu meninggal Apakah nenek itu mendapatkan warisan atau enggak Ketika Abu Bakar ditanya Abu Bakar berkata Kami tidak mengetahui di dalam kitabullah Ada permasalahan ini Dan kami juga tidak mengetahui Rasulullah SAW pernah bertanya Atau memutuskan tentang itu Akhirnya Abu Bakar bertanya kepada para sahabat Abu Bakar bertanya kepada para sahabat Kemudian Muncullah saat itu Al-Mughirah bin Shu'bah Di angkat tangan Berkata Abu Bakar Saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW Menghukumi bahwasannya Dalam kasus seperti itu Si nenek tadi mendapatkan seperenam Nah Itu kan karena sudah ada perkataan dari Al-Mughirah bin Shu'bah Maka akhirnya Abu Bakar langsung mengambil itu Kembali kepada hadis Karena ada Karena ada Dalilnya Karena ada Tapi ketika masalahnya tidak ada Maka para Maksudnya tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Maka disinilah yang tadi saya katakan Bahwanya sumber Hukum syariat itu bertambah Di masa Rasul Tidak ada ijma' Di masa itu ada ijma' Ijma' itu kesepakatan Para mujidahid Di suatu masa Tentang suatu hukum Ijma' apa yang terjadi pertama kali Setelah Rasulullah Para sahabat Ansor dulu pertama kali Mereka berkumpul untuk Membahas siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya Lalu kemudian Pemimpin Iya Pemimpin Terus Muhajirin mendengar itu Kok mereka kumpul gak bilang-bilang sama kita Akhirnya Muhajirin datang Baru kemudian saat itu mereka Berdiskusi dengan Alot Terus kemudian Mencapailah satu kesimpulan Ya Abu Bakar ini angkat Nah Tapi Disitu terjadi ijma' Apa ijma'nya Ijma'nya adalah Wajibnya ada seorang pemimpin Bagi kaum muslimin Amirul Mu'minin Yang disebut dengan Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin Khalifah Ya begitu Nah Itu bahkan Mereka dahulukan Daripada mengurusi Jenazah Rasul Jenazah Rasul masih ada Di rumahnya belum beres Para sahabat sudah berkumpul Mengenai ini Nah itu ijma' pertama kali Ijma' pertama kali Ada hal lain gak Contoh lain Misalkan Contoh lain Masih di masa Abu Bakar Masih di Abu Bakar kan beliau Memerintah hanya dua tahun Hanya dua tahun Tapi dua tahun yang dipenuhi Dengan peperangan Peperangan melawan Orang-orang yang Mengaku sebagai nabi Musailama Al-Kadzab itu Terus kemudian Orang yang tidak mau Membayar zakat Di perangnya juga Yang tidak mau Membayar zakat Nah Ketika itu Di perang Yamamah Banyak Hufazul Quran yang wafat Banyak penghafal Al-Quran yang wafat Kita tahu bahwasannya Di masa Rasul Al-Quran itu gak dibukukan Tidak dibukukan Tidak dibukukan Hanya dicatat oleh Sebagian orang Dan kebanyakan Dihafalkan Jadi Rasul Membacakan Para sahabat Langsung menghafalkan Dan juga mencatat Dimana aja Di daun Di kulit Di pelopak kurma Dimana Di tulang untak Dalam beberapa riwayat Yang bisa Untuk jadi media tulis Karena belum ada kertas Belum Dan memang Gimana mau dibukuin Karena Al-Quran nya juga Masih datang terus Nah gitu Jadi setelah Jadi setelah Rasul Al-Quran Belum dibukukan Tapi Para penghafal Al-Quran Banyak yang wafat Akhirnya Umar bin Khotab Datang kepada Abu Bakar Berkata Ini orang Banyak Hufazul Quran Banyak yang wafat Para penghafal Al-Quran Banyak yang wafat Gimana Kalau misalkan Kita bukuin aja Al-Quran Menjadi satu buku Ketika itu Abu Bakar gak mau Kenapa Karena Abu Bakar menilai itu adalah Suatu hal yang baru Itu adalah bid'ah Karena Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Saat itu Bagaimana saya bisa melakukan Apa yang tidak pernah Rasul lakukan Itu kan Ntar pembahasan tentang bid'ah Bisa panjang lagi Panjang lagi kawan-kawan Saat itu ada perbedaan Pemahaman Antara Umar dengan Abu Bakar Abu Bakar menilai itu adalah bid'ah Dilihat dari apa yang ia ucapkan Sedangkan Umar Dia melandasi pendapatnya Atas dasar Mas Lahat Murusalah Yang juga nanti Kedepannya menjadi Salah satu Sumber Hukum Islam Nanti Di fase-fase berikutnya Baru itu dirumuskan Dalam Usul Fiki Kembali Sekarang masih masa Sayyidin Abu Bakar Umar terus melobi Kepada Abu Bakar Akhirnya Abu Bakar setuju Oke lah kalau gitu Karena Ya mungkin Di antara argumentasinya Nanti kalau misalkan Semua penghafal Al-Quran wafat Nanti siapa yang Yang punya Al-Qurannya Bagaimana orang-orang Yang jauh setelah kita Bisa jadi mereka Gak tahu Al-Quran Terlebih lagi mungkin ketika itu Sudah mulai Inti syarul Islam ya Nah iya Islam sudah mulai menjebar Ke beberapa wilayah Itu nanti lagi ketika Masa Umar dan Masa Usman itu Tapi intinya adalah Pembukuan Al-Quran Tidak pernah dilakukan Tidak pernah Dinyatakan Diperintahkan oleh Rasul Tidak pernah ada perintah Di dalam Al-Quran Ataupun dalam Sunnah Harus dibukukan Tapi akhirnya Umar berinisiatif Saat itu Untuk membukukan Al-Quran Yang kemudian Belakangan Itu diistilahkan Dengan Maslahat Bertambahlah Satu itu Maslahat Ada kasus lain Di Di masa Umar bin Khotab Itu kan Wilayah yang berhasil Dukasi luas Dari Parisia Sampai ke Mesir Sampai ke Syam Sampai ke Yaman Nah Di masa Rasul Ketika peperangan Itu selesai Kaum Muslimin menang Seperti di Khoybar Itu tanah dibagikan Kepada Para pasukan Sebagai gonima Nah Umar bin Khotab Melihat hal yang lain Jadi Umar bin Khotab Tidak membagikan Tanah yang berhasil Dikuasai Tapi Tanah tersebut Dikembalikan lagi Kepada Para pemiliknya Terus kemudian Umar bin Khotab Menarik pajak Dari situ Al-Kharaj Yang dikenal dengan Istilah Khoraj Ini kan Ijtihad Yang muncul dari Umar Bahkan Umar Kalau bisa kita katakan Berbeda dengan Rasul Rasul membagikan Sebagai konima Nah Umar Tidak membagikan itu Sebagai konima Seperti kebijakan Baitulmal ya Kalau di zaman Rasul Sama Sayyidah Abu Bakar Itu Pokoknya sebulan Harus habis Harus habis Tapi kalau di zaman Sayyidah Umar Itu mulai dikumpulkan Agar ada maslahat Yang lebih Ada manfaat Yang lebih Ada contoh lain Akan banyak sekali Sebenarnya contohnya Karena Intinya adalah Bahwasannya Di masa sahabat itu Mulai muncul Sumber syariat Yang lain Katakanlah seperti Sumber hukum Islam Yang lain Yang kemudian Yang awalnya Diistilahkan dengan Ijtihad lah Menjadi satu tema Namanya Ijtihad Tapi belakangan Nanti dalam usul fikih Akan dirumuskan Oh ternyata Yang dilakukan oleh ini Masuk ke dalam Kategori maslahat Oh ini masuknya Sadu Zariah Ini masuknya Kias Ini masuknya Oh itu nanti Di masa berikut Ini di masa sahabat senior Sudah muncul Ada sumber hukum baru Jadi hukum Islam Berkembang Kawan-kawan Di zaman Rasul itu ada Hadis Ada Al-Quran Wahyu turun Kemudian juga ada hadis Hadis itu adalah Perkataan Perbuatan Dan juga keizinan Yang disandarkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kemudian pada Saat Rasul S.A.W Meninggal Para sahabat senior ini Juga punya Sumber hukum baru Karena Ada Peristiwa yang Tidak terjadi Di zaman rasul Nah itu Di zaman Kibaru Sahabat senior Kalau sahabat junior S.Garu Sohabah Itu bagaimana Kalau sahabat junior Itu Salah satu ciri khasnya adalah Menyebarnya Para sahabat Yang akhirnya Nanti akan Melahirkan Madrosah Corak Yang berbeda Jadi Di masa Umar bin Khotob Itu kan Wilayah tadi Yang sudah luas itu Bisa dikuasai Nah pada masa Usman bin Affan Beliau mengizinkan Para sahabat Untuk berpencar Ya wilayah yang luas Jelas membutuhkan Banyak da'i lah Katakan gitu Islam sudah Menyebar luas Harus butuh Banyak da'i disana Sehingga Para sahabat berpencar Di antara yang berpencar Seperti Misalkan Abdullah bin Mas'ud Beliau Pergi ke Kufah Terus Di Kufah juga Disana ada Ammar bin Yasir Terus kemudian Ali bin Abi Talib Juga ketika Menjadi Khalifah Beliau memindahkan Pusat pemerintahan Dari Madinah ke Kufah Terus ada Abdullah bin Abbas Beliau di Mekah Terus kemudian Ada Abdullah bin Amru bin As Beliau pergi ke Mesir Belum juga ada yang Pergi ke Syam Yang di Madinah pun Masih ada Siti Aisyah Ada Abdullah bin Umar Nah Penyebaran para sahabat ini Mereka Menyebar Dengan membawa Rekaman Dan pemahaman Masing-Masing Seperti di Bincang-Bincang kita Sebelumnya ya Bahwasannya Di masa Rasul pun Ternyata Di satu majlis Ada Sahabat yang Tahu satu hukum Kemudian Sahabat lain Karena tidak Ikut majlis tersebut Tidak mengetahui Hukum tersebut Nah Rekaman ini Yang menjadi Perbedaan itu ya Jadi Kita di kelas lah Saya ngajar Ada yang hari ini Hadir Minggu depan Dia tidak hadir Ada yang hari ini Dia tidak hadir Minggu depan Dia hadir Otomatis Informasi yang dimiliki Kan beda Jadi Para sahabat Memiliki informasi Yang berbeda-beda Bahkan seperti tadi Kasus Abu Bakar aja Sampai Dijelasin sama Al-Mughi Robin Shubah Karena Abu Bakar Tahu Jadi Rekaman para sahabat Terkait dengan rosul Itu berbeda-beda Tapi Tidak hanya itu sebenarnya Yang menjadi Yang perlu untuk kita Garis bawahi lah Katanya Yaitu apa yang sudah Pernah kita bahas Pada pertemuan pertama dulu Mengenai munculnya Bibit paham Tekstual dan kontekstual Ada pemahaman tentang Ada dalil Dan juga ada Pemahaman tentang dalil itu ya Pemahaman tentang dalil ini Ada yang sesuai dengan dalilnya Tekstual Tekstual Ada yang Kontekstual Kontekstual Kalau di masa Rasul kan Yang terjadi Dalam kasus Apa namanya Bani Kuroizah Nah disini Corak tersebut Akhirnya Dibawa oleh Oleh para sahabat Yang menyebar tersebut Maka nanti Pada Kemudian hari Abdullah bin Mas'ud Dan orang-orang Yang ada di Kufa Dia ngajar kepada muridnya Ngajar kepada muridnya Dengan metode yang dia miliki Nanti Di masa berikutnya Ketahuan Oh ternyata coraknya itu Lebih cenderung kepada Rasional Lebih cenderung Kontekstual Sebentar Jadi kalau Tadi kan Sahabat itu berkembang Wilayahnya Jadi mungkin ada Terbagi menjadi berapa Kang itu Yang paling Porosnya itu Sebenarnya Banyak sahabat Dan banyak menyebar Ke berbagai tempat Hanya Fokus kita Nanti akan membahas Dua Dua lokasi Kufah dan juga Hijaz Kufah dan juga Hijaz Karena dari situ Nanti muncul Empat mazhab itu Wah menarik Jadi empat mazhab itu Muncul setelah Sahabat-sahabat Itu Menyebar ya Ke wilayah-wilayah Tersebut Sahabat Sahabat menyebar Membawa paham Dan metode Pemahaman masing-masing Mengajarkan Kepada murid-muridnya Muridnya ngajarin Lagi kepada Murid-muridnya Hingga akhirnya Menjadi satu tradisi Keilmuan Dengan corak Yang benar-benar beda Dari situlah Nanti muncul Mazhab-mazhab Fiki Mazhab-mazhab Fiki yang kita ketahui Yang kita ketahui Ada empat ya Yang masyur ya Ada empat Yang masih tersisa Sampai hari ini Mazhab Sunni Mazhab Sunni ya Si'i ada ya Ada nanti Itu beda lagi Baik kawan-kawan sekalian Alhamdulillah Irubil Alamin Pada saat ini Di masa sahabat Kita ketahui ya Bahwasannya Ternyata Setelah Ada dua fase Yang ini ya Ada masa sahabat senior Kemudian ada masa sahabat junior Masa sahabat senior ini Ada hukum-hukum baru Yang ditemukan oleh Para sahabat Sumber hukum baru Ya karena tidak terdapat Peristiwanya di zaman rasul Kemudian di zaman sahabat junior Ini beliau-beliau ini Menyebar ke daerah-daerah Yang berbeda Dengan membawa Metode masing-masing Kemudian nanti Mengajarkan kepada Murid-muridnya lagi Sehingga Ya mereka punya Corak pemikiran tersendiri Tapi kita kembali Ingat Di garis bawahi Di podcast pertama Di bincang-bincang pertama Bahwasannya Walaupun berbeda-beda Tapi jangan sampai kita Saling menyalahkan Terakhir dengan Mazhab Kufah dan Hijaz Kita akan bertemu Di bincang-bincang selanjutnya Insya Allah Masih di NU Jabar Channel Demikian Kami pamit undur diri dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh